halo halo Guys dulu pernah bikin video tentang tutorial menggunakan apometer guys yang hitam ya dan fiusnya lumayan oke sekarang kita review lagi aponya yang speknya agak tinggi guys ini Jotek JT101 bedanya sama apa yang dulu saya pakai ini lebih mahal tiga kali lipat guys dan menunya lebih komplit guys ini ada untuk ukur pol AC dan DC ini untuk milipol dibawahnya pol ya AC dan DC ini ini untuk ukur resistor ya OHM ini untuk ukur frekuensi hajit Nah kalau di apo yang dulu tuh nggak ada ini nggak ada hajit ini untuk ukur arus DC ya di apo yang dulu juga ada ini untuk ukur arus mili di bawah ampere di bawah satu ampere ya mili ya po yang dulu juga ada nah sisanya sama guys ini buat ukur milinya dan ampere nya prop merah pindah ke sini ini untuk ukur ini pol milipol OHM dan frekuensi gas nah jadi lebih seperti itu ini harganya 200 ribuan ya guys saya belinya ada tulisannya nih Jotek JT101 guys nah jadi untuk pemakaiannya sama persis guys kayak Apo yang sebelumnya guys jadi untuk mengukur pol tase seperti pol tase Aki atau pol tase listrik PLN ya guys ini sih ininya diputar dulu ke sini nah ini udah menyala guys bedanya sama yang murah yang dulu saya pernah review itu ini ada lampunya guys di tekan nah ini udah keluar lampunya jadi kalau dipakai yang di tempat gelap juga bisa gas nah matinya ditekan juga nah seperti itu nah untuk ukur pol AC atau pol DC itu di bisa di pencet tombol selek disini guys ini disini ada tulisannya guys kita lihat dulu nah ini ada tulisannya DC berarti ini di mode DC GS ini untuk min DC ini untuk plus DC ini gunanya untuk mengukur tegangan DCG seperti aki motor aki mobil baterai jam pokoknya DC DC lah yang ada min sama plusnya nah ini ke plus ini ke min guys nanti bisa kita keluar tegangannya seperti itu berhubung disini nggak ada untuk prakteknya jadi cuman teori doang guys untuk video prakteknya di video sebelumnya udah ada guys nanti saya kasih linknya dibawah ya di kolom komentar untuk video komplit cara penggunaan pol meternya atau Apo DC nya nah untuk mengukur tegangan PLN kemudian kita gunakan yang ini DC ini nih ini ada tulisannya disini DC kita pencet seleknya nah ini jadi AC guys ini untuk mengukur listrik PLN yang tegangan AC gitu guys nah untuk dibawah satu pol pol tegangannya diputar lagi kesini ke milih pol weh lepas guys nah kesini milih pol ini milih pol DC tinggal pencet selek jadi milih pol AC gitu guys kalau ini gunanya untuk mengukur tegangan yang ada di rangkaian yang dibawah nol dibawah satu pol guys seperti itu untuk selanjutnya ini untuk OHM guys nah ini OHM ya ada gambarnya seperti ini Hai nah ini untuk OHM dioda dan juga ini lambangnya kapasitor guys seperti itu nah untuk mengukurnya diputar selektonya kesini dan lihat lambang disini guys ini ada M dan lambang seperti ini ini OHM ini untuk mengukur resistor guys resistor itu yang seperti ini guys nah kalau di rangkaian itu yang kayak gini guys nah yang ada nilainya 100 Ohm seperti itulah seperti tahanan nah untuk mode dioda misalnya mengukur dioda guys dioda itu yang hitam-hitam ya ada stripnya Hai itu tinggal dipencet seleknya guys kesini eh Oh ini ini untuk ngetes jalur biasanya bunyi guys kalau konslet nah bunyi kan seperti itu jadi untuk ngetes jalur nyambung atau enggak untuk ngetes konslet apa enggak itu pakai mode yang ada huruf M nya nah seperti ini guys Hai nah ini ada gambar ini gambar bunyi guys ini kalau konslet berarti bunyi Hai nah ini untuk ngetes jalur misalnya seperti ini guys jalur ini sama cuma jalur ini dites nyambung apa enggak gitu guys atau jalur yang kecil-kecil seperti ini di testnya pakai ini nah kalau mau ngukur dioda track nah ini gambar dioda guys ini untuk ngukur dioda diodanya konslet apa enggak ntar ya guys saya ambil dulu diodanya mana nih dioda nih nah dioda itu bentuknya seperti ini ada strip putihnya nah strip itu kalau digambar yang ada garis ini guys nah jadi ini lurus ya susah ya nah pokoknya dioda seperti ini guys nah untuk pengukuran selanjutnya kita pencet selek lagi ini ada NF nah ini NF buat ngukur kapasitor guys nah kapasitor itu elko ya guys kapasitor itu contohnya yang seperti ini guys nah ini kapasitor elko ya ini juga kapasitor nah gitu guys langsung kita pencet selek lagi nah ini untuk resistor ya yang M ini untuk yang ada bunyi ini untuk tes konslet atau jalur aduh mati guys yang ini buat dioda ini buat NF buat kapasitor oke kita lanjut ke hajit nah ini hajit buat ngukur itu frekuensi frekuensi guys frekuensi itu bentuk gelombang ya atau denyut denyut gelombang listrik misalnya di PLN itu 220 hajit eh 220 volt 50 hajit nah bisa diukurnya kayak ini guys 50 hajit gitu misalnya smps berapa has itu speednya kayak gitu guys susah ya jelasinnya ya pokoknya ini mah review singkat ini aja lah eh apa Jotek JT101 gitu guys lanjutnya ini ampere untuk mengekur arus yang lewat ya maksimal 10 amper DC tidak bisa untuk Arus AC guys ini miliamper lebih kecilnya lagi dan ini opp seperti itu guys untuk untuk pertanyaan mungkin dari video yang begitu belepotan ini video ala kadarnya mungkin ada yang mau bertanya tentang penggunaan apometer Jotek ini guys atau polpmeter digital Jotek JT101 ini silahkan komentar di bawah guys untuk video cara penggunaan dan prakteknya nanti saya buatkan di video selanjutnya guys Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum